Terkait dengan lonsor tanah lahan warga yang lonsor atau aberasi akibat dari proyeksi bendengan. Karena terputusnya akibat lonsor ini terputusnya akses jalan tiga desa, akses jalan warga masyarakat untuk mencari kehidupan ke lokasi hutan. Akibat lonsor ini terputus jalan mereka terdiri dari tiga desa, persama desa Bukit Tinggi, yang kedua desa Mekalsari, kemudian yang ketiga adalah desa Orong. Tentunya kami berharap kepada masyarakat semua instansi pemerintahan besar harapan kami di wilayah Bendungan, BWS ataupun PUPR, semua instansi pemerintahan terlebih pemerintahan Provinsi Indonesia Tenggara Barat untuk harapan kami segera ditanggap dengan baik, direspon dengan baik atas hal musibah yang terjadi di tubuh warga kami di Dusun Polombo ini. Untuk segera tindakan, mohon harapan yang sangat besar, karena ini sudah musim hujan terlebih, karena berlarut-larut, sampai saat ini belum ada tindakan respon yang baik dari pihak Bendungan maupun BWS, termasuk instansi pemerintahan Provinsi. Harapan kami adalah segera turun untuk investigasi daripada wilayah yang terkena dampak longsor ini, karena warga berkeluh kesah, bahkan warga kami ada yang mengungsi akibat daripada pergerakan tanah yang terus-terus abarasi atau bergerak bergesernya tanah longsor ini. Terlebih, warga banyak yang mengungsi, kemudian kelukesah daripada warga yang dipakai halaman rumahnya, yang dipakai sebagai akses jalan. Ini merupakan PR kita bersama untuk kemaslahan kita bersama. Mohon petunjuk dan solusinya harapan ini untuk segera ditindak lanjut, baik dari pihak Bendungan ataupun dari BWS, PUPR tentunya dan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ini serapan kelukesah daripada warga masyarakat tentunya di Dusun Pau Lombok, Desa Bukit Tinggi.